Kang, gawat nih, udah mau sawal. Itu berarti pas lebaran bakal banyak orang yang nanya. Kamu kapan nikah? Mana calon kamu? Loh, masih sendiri. Mana calon kamu? Loh, masih sendiri. Ayo, ada yang gini? Coba komen, 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 komen. Banyak yang ketakutan kan? Mau itu laki-laki, wanita, cowok, cewek, ihwan, ahwat, sama semuanya. Saya juga dulu kayak gitu kok. Tenang aja teman-teman semua. Emang kenapa sih? Kalau ada yang nanya, gak usah jadi baper. Mungkin yang nanya itu, ngingetin kamu, motivasikan kamu. Kenapa kamu yang jadi baper? Kenapa jadi gak mau silaturahmi? Kenapa jadi stress? Teman-teman semua gini. Satu hal yang penting, bahwasannya, apapun juga pertanyaannya, jangan jadi terlalu serius. Itu kan cuma bahasa-bahasi. Tapi emang di Indonesia itu kan kayak gitu. Ketika kita belum lulus, kapan lulus? Udah lulus, kapan nikah? Udah nikah, kapan kerja? Udah kerja, kapan punya anak? Eh, gak akan ada selesainya. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Dan itu akan jadi... Jadi, jadi sesuatu ketakutan kalau kita terlalu nanggapinya serius. Tapi, gimana sih Kang supaya saya ini tenang ketika saya menghadapi pertanyaan-pertanyaan? Oke, kita akan bahas. Yang pertama, tips pertama kamu bisa lakukan ketika ada saudara, tetangga, orang tua atau siapa pun juga yang nanya, eh, gimana kabarnya? Kapan kamu nikah? Bilang, yang pertama adalah, insya Allah, iya, kalau gak Sabtu minggu lah. Iya kan? Kalau gak Sabtu minggu? Emang ada yang salah? Emang bener kan? Biasanya kalau gak Sabtu minggu atau weekday? Yang pertama, tips kedua. Kalau ada yang nanya lagi, kapan kamu nikah? Kamu tinggal ngomong, insya Allah, aku sedang memantaskan diri di kelas jodoh. Mau nyariin juga? Harus ada solusi dong. Jangan cuma nanya-nanya tapi gak ada solusi, benar gak? Nah, kita minta solusi dari dia. Oke, kamu tadi sudah menyerang saya, sekarang saya serang balik. Kamu mau ngasih bantuan sama saya? Emang aku gak mau nikah? Aku kan mau nikah juga. Cuma mana jodohnya? Kan gitu ya? Itu yang kedua, tips kedua. Tips ketiga, kalau Anda memang ditanya lagi, eh, gimana kabarnya? Kapan nikah? Senyum aja. Ya, doain ya. Insya Allah, insya Allah ini lamaran. Dengan siapa? Dengan seorang yang Allah akan berikan. Udah datang, udah ada orangnya? Mudah-mudahan ya. Belum ada sih? Gak apa-apa, biasa aja. Kenapa? Karena yang pasti jodohmu sudah di lawu mahfus. Dan yang lebih pasti lagi, kematian. Sudah mengintai kita. Maka lebih pasti mana? Ya, kematian lah. Jadi, kenapa kita jadi baper kalau ada orang yang nanya nikah? Coba, harusnya lebih baper kalau ada orang yang nanya, eh, kapan mati? Itu yang lebih penting. Karena kematian, itu adalah akhir dari semuanya. Pemutus semua kenikmatan di dunia. Nih, teman-teman semua. Jadi, kenapa kamu jadi lebih takut ketika silaturahmi ditanya seperti itu? Kok kita gak takut kalau kita jauh dari Allah? Maka, sahabat sekalian, yuk, gak usah baperan lah. Silaturahmi, silaturahmi aja. Kang, gimana kalau nanti ada gebetan? Kang, gimana kalau ada mantan? Kang, gimana kalau nanti ketemu sama orang di masa lalu ketika reunian? Ya, biasa aja. Kenapa sih? Ya, dia udah punya dunianya. Kita sudah punya dunianya. Slow. Lakukan aja yang terbaik. Gitu ya. Ada yang nanya, ternyata teman-teman udah pada bawa momongan, udah pada punya anak, kamu belum? Biasa aja. Ya. Ya, toh rezeki orang beda-beda. Jodoh juga beda. Mungkin kita sekarang diuji, belum punya jodoh, tapi dia diuji gak punya uang, bisa jadi. Mungkin dia sekarang udah nikah, tapi diuji dengan gak punya anak. Ingat, rumput tetangga gak selalu lebih hijau dibandingkan rumput dirimu. Maka jangan selalu membandingkan rumput tetangga dengan rumput kamu. Kalau saya waktu di kampung, rumput saya lebih hijau dibandingkan rumput tetangga yang lain. Kenapa? Toh cuma saya yang punya rumput, yang lain gak punya rumput. Jadi, bersyukur aja dengan apa yang udah Allah berikan ya. Saya Stifon Khalid, semangat, wahai para jombloan-jomblo wati, jangan takut untuk ditanya, kapan nikah? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.